Ganjar Pranowo menjadi bintang tamu di acara lapor Pak Komika Kiki Sabutri membocorkan roastingan mana saja yang tidak boleh dijadikan lelucon oleh tim Ganjar Dari tim diinfokan yang tidak boleh dibahas, yang pertama adalah Wadas, yang kedua U20, dan keluarga Maka ia tidak bahas, ia pun merasa hirat mengapa membahas soal Gibran boleh ditayangkan Nyenggol-nyenggol pihak lain tidak boleh, kok bit soal mas Gibran nyebrang malah ditayangkan Sementara roastingan terhadap beliau malah dikat Kiki Sabutri juga diduga menyinggung sikap Ganjar Pranowo yang baperan saat di roasting Pasalnya Kiki mencuit kekecewaannya di akun X Sudah kuduga maafkan ya teman-teman, nextnya gak usah lagi-lagi dah Lalu apa sebenarnya yang terjadi di Wadas dan juga U20? Pertama Wadas Sejumlah warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah datang ke Jakarta Mereka menyampaikan protes soal aktivitas penambangan kuari batuan desit Untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener Sebab penambangan tetap berjalan meskipun izin penetapan lokasi sudah habis sejak 7 Juni 2023 Aksi yang dilakukan warga Wadas dan sumber aktivis itu sempat terhambat Karena sumber relawan Ganjar keberatan aksi dilakukan di lokasi tersebut Masa aksi akhirnya bergeser keseberang rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Dan tetap menggelar aksi protes Aksi itu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui pelanggaran Yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Saat ini aktivitas yang dilakukan yakni pembukaan jalan untuk akses tambang kuari Tujuan warga Wadas ke Jakarta Yaitu ingin menyampaikan kepada pusat Setelah perizinan itu habis proyek-proyek itu tetap berjalan Warga Wadas tetap menolak penambangan batuan di sekitar tanah mereka Tanah yang dimiliki warga Wadas saat ini merupakan warisan leluhur Bagi warga Wadas tanah itu bukan barang dagangan yang bisa diperjual belikan Karena itu tanah warisan dari nenek moyang leluhur Prinsipnya warga harus dipertahankan Para perempuan Wad dan Wadas yang tergabung dalam tempat dewa Gerakan masyarakat peduli alam desa Wadas menyatakan 1. Tetap konsisten menolak rencana pertambangan di Wadas 2. Menghormati warga Wadas khususnya Wad dan Wadas yang tetap konsisten menolak tambang 3. Menolak tambang adalah komitmen Wad dan Wadas untuk menjaga 27 mata air 3. Lingkungan, tanah, dan ruang hidup perempuan dan anak jutu dari kerusakan dan kepunahan alam akibat tambang 4. Menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar menghentikan segala bentuk kegiatan pertambangan Mereka juga khawatir jika tambang kuari itu tetap dipaksakan Maka akan terjadi bencana longsor Pemrof Jateng telah melanggar aturan untuk kesekian kalinya Hal itu diperkuat oleh putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 388 Pertimbangan hakim dalam putusannya pada pokoknya menyampaikan bahwa rekomendasi pertambangan di desa Wadas Yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian SDM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Maka jelas bahwa pertambangan di desa Wadas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum Pelanggaran kedua yang berkaitan dengan tambang termasuk pembukaan akses jalan juga tidak boleh dilakukan Sebab masa perlaku IPL sudah habis Penolakan warga Wadas terkait tambang kuari untuk PSN Bendungan Bener sudah berlangsung lama Mereka juga beberapa kali mendapatkan intimidasi Pada Februari 2022, warga dikepung oleh ratusan polisi Aksi itu dikecam oleh banyak pihak, terutama organisasi HAM Kejadian menjadi viral dimana-mana Karena saya menjadi tertuduh utama Pembuatan Bendungan Bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas Dan itu menjadi stempel hitam Satu aja yang saya bilang sama kawan-kawan saya Biasalah menghadapi persoalan Jangan lari dari persoalan Begitu persoalan itu muncul sebuah ketakutan Kadesnya tinggi Berarti saya telpon, bro Kenapa ini? Anu Pak Gajar? Itu ada persoalan Iya Tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Dari PUPR, Balai Besar Ini bendungan nanti tertinggi Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir Dua suplai air Dan kemudian berifat turunan dari projek itu Nilainya gede banget Dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil Dan kita lobby-nya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul Satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan Siap, saya salah dan saya bertanggung jawab Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan Saya datang ke lokasi, saya sampaikan Satu, saya penanggung jawabnya Dua, ini saya bereskan Tiga yang ditahan, saya minta keluar Empat, saya akan mendatangi orangnya Hari ini, saya masih dibully Tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik Maka saya sampaikan kepada mereka Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi Sudah Pak Gub, silahkan diteruskan Ijin Pak Skim ganti ruginya ini bagus banget Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka Dan sekarang 100% Semua sudah diukurlah hanya 100% Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo dianggap telah menyebarkan pernyataan bohong Soal pemberian uang 11 miliar Kepada ketua kelompok penolak pembangunan pendungan bener di Wadas Purworejo Jawa Tengah Hal itu diungkapkan oleh akun Twitter Wadas Melawan Yang mengunggah sebuah video berdurasi 59 detik dan beberapa utas kecohan Video tersebut mereka pernyataan seorang bernama Mbah Sudiman Yang disebut sebagai ketua gerakan masyarakat peduli alam desa Wadas Dalam beberapa hari terakhir, jakat media dihiburkan dengan statement ganjar Bahwa ketua kelompok penolak tambang yaitu Kempat Dewa telah menerima uang 11 miliar rupiah Statement itu tentu saja mencederai komitmen konsistensi warga Wadas Menurut akun ini, pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Soal ketua kelompok penolak tambang telah menerima 11 miliar rupiah Telah mencederai komitmen dan konsistensi warga Wadas yang tergabung dalam Kempat Dewa Terlebih, kelompok ini masih konsisten menolak tambang Tidak speser pun ketua Kempat Dewa menerima uang sebagai tanda diserahkannya tanah untuk tambang Jelas bahwa ini adalah pencemaran nama baik Kempat Dewa Khususnya ketua Kempat Dewa yang dijabat oleh Bapak Sudiman Menurut akun ini juga, siapapun yang menerima uang dari tim pembebasan tanah Wadas Atau Ganjar CS, maka bukan anggota Apalagi ketua Kempat Dewa Karena memberi dan menerima uang pembebasan tanah untuk kepentingan tambang Sama dengan tidak peduli kelestarian alam di Sawadas Statement bohong dari Ganjar adalah bukti penghalalan segala cara Untuk menegitimasi penambangan di Wadas Belum jadi presiden saja sudah menebarkan statement bohong alias Hong Gimana kelak kalau sudah menjadi presiden Sementara dalam video yang diunggah akun Wadas melawan Bapak Sudiman yang disebut sebagai ketua Kempat Dewa mengatakan Sejak ada pembebasan lahan, dirinya belum pernah menerima uang sebesar 11 miliar Sebagaimana yang disebut Ganjar Yang menerima 11 miliar itu bukan ketua Kempat Dewa Itu yang menerima Insin Sutrisno, bukan ketua Kempat Dewa Kalau ketua Kempat Dewa saya, saya kan namanya Sudirman, bukan Insin Sutrisno Jadi yang jadi ketua Kempat Dewa sekarang itu kan saya sendiri Jadi saya masih menolak sampai sekarang Sejak ada pembebasan, saya belum pernah menerima uang pembebasan 11 miliar Sejak saya jadi ketua Kempat Dewa Kalau itu yang menerima 11 miliar itu bukan ketua Kempat Dewa Itu yang menerima Insin Sutrisno, bukan ketua Kempat Dewa Kalau ketua Kempat Dewa kan saya Jadi kalau saya kan namanya Sudiman, bukan Insin Sutrisno Jadi yang jadi ketua Kempat Dewa sekarang itu kan saya sendiri Jadi saya masih menolak sampai sekarang Jadi yang menerima 11 miliar Seperti yang disampaikan sama Pak Ganjar itu Pak Insin Jadi bukan saya sendiri Kalau saya sebesar pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah Atau dari BPN Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak Sudiman tidak merinci secara detail Siapa sosok yang disebut sebagai Insin Sutrisno tersebut Kalau saya sebesar pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah Atau dari BPN-nya gitu Jadi saya sampai sekarang masih menolak 2. Kegagalan Piala Dunia U20 Para pemain juga sudah berusaha semang-semang mungkin Untuk berlatih, untuk menunjukkan makanan yang kita punya di Indonesia ini Mohon diperjuangkan semuanya Bapak Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita Semoga berhasil ya Pak Terima kasih sudah menolak Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Ganjar Pranowo memberikan tanggapan soal pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah tersebut menolak kedatangan Timnas Israel di Indonesia Usai dibatalkan, ia mengaku mempercayakan semuanya kepada pemerintah pusat dan PSSI Drawing Piala Dunia U20 2023 sejatinya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang Namun demikian, FIFA membatalkannya seiring dengan penolakan Gubernur Bali, WN Koster Terhadap kehadiran Israel di wilayahnya Ganjar pun juga ikut menentang kedatangan Timnas Israel U20 Ia pun memberi jawaban singkat mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 Yang berpotensi menyebabkan turnamen batal dikelar di Indonesia Ganjar tidak menyangkal soal penolakan terhadap Timnas Israel U20 Termasuk dari beberapa kalakan masyarakat Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyampaikan pernyataan tertulis Ia berharap agar Timnas Israel U20 tidak ikut tampil di Piala Dunia U20 2023 Ganjar mencatat komitmen Bukarno yang terus mendukung kemerdekaan Palestina Disebutkan olehnya, hal itu merupakan komitmen dirinya Semua tahu bagaimana komitmen Bukarno terhadap Palestina Baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika Gerakan Non-Block Dan maupun dalam konferensi of the New Emergency Force Jadi, BDIP ikut amanat Soekarno Saya benar-benar dari orang-orang atau negara yang telah menyebabkan kolonialisme selama 3 tahun dan sepanjang Ini bukan waktu yang kurang 350 tahun Sementara itu, Wali Kota Solo Kibran Raka Bung Min Raka Mengkritik sikap sejumlah kepala daerah Yang mempermasalahkan keikut sertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 Hal tersebut menyindir Wayan Foster dan juga Ganjar Pranowo Padahal, menurut Kibran Para kepala daerah sudah menandatangani Government Guarantee Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Selain itu, Kibran mengatakan bahwa sebelumnya Setiap kepala daerah yang menjadi tuan rumah gelaran tersebut Sudah menandatangani Government Guarantee Kibran menegaskan pihaknya berkomitmen Karena telah terpilih sebagai salah satu daerah yang akan digunakan sebagai venue Dan direncanakan sebagai final Ditanya apakah penolakan Timnas tersebut Salah satu bentuk pelanggaran apa yang sudah ditandatangani Kibran menyebutkan untuk mengartikan sendiri Netizen lalu membandingkan bagaimana seumpama yang menolak adalah Anies Baswidan Pasti hujatan serta cacian Tidak akan berhenti sampai satu tahun Lalu bagaimana sikap Anies Baswidan Ini soal kemanusiaan Ini soal kemanusiaan Dan peristiwa yang terjadi kemarin adalah Peristiwa ancaman pada umat manusia Yang bisa terjadi pada siapapun Apalagi anak-anak Anak-anak di Palestina Sebagaimana anak-anak kita disini Mereka punya masa depan Dan kita ingin punya juga kesadaran yang sama Kita doakan Kita beruntung di Indonesia Akan merayakan idul fitri dalam suasana yang aman dan damai Kita doakan Semoga Surah-surah kita disana Khususnya anak-anak disana Bisa meraisakan juga Idul fitri dalam suasana yang Tenang dan damai Dan insya Allah Seperti kata Bung Karno Sebelum bangsa Palestina Memperoleh kemerdekaannya Maka bangsa Indonesia Akan terus menentang penjajahan di tanah Palestina Itu tahun 1962 Bung Karno Terima kasih